Dari sampah atau limbah jadi berkah, istilah ini, pantas buat seorang nana bintang, begitulah sebutan akrabnya. Kreator seni asal malang mampu, menyulap sampah menjadi barang bernilai seni tinggi. Bermodalkan peralatan sederhana serta bahan kreativitas dari ban bekas. Seorang kreator dari Kepanjen Malang Jawa Timur, mampu merubah sampah menjadi kreativitas yang sangat luar biasa, dan bernilai seni tinggi. Juga mendatangkan pundi pudi rupiah. Nana Bintan, pria parubaya warga Kepanjen Malang Jawa Timur, yang pernah mengenyam bangku sekolah di SMP Negeri Babakan Cirebon, lulusan 1980-an, menuturkan. Saya berharap, apa yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Tutur pria yang dikenal sangat aktif berkreasi. Kreativitas dari ban bekas yang disulap menjadi patung atau replika kuda, lebah, gurung, binatang lainnya serta replika kendaraan juga lukisan dan lainnya. Bisa menjadi hiasan taman, ataupun sekolah sehingga menjadi sebuah edukasi baru, agar kreatif dalam mengolah ataupun memanfaatkan sampah, menjadi barang bernilai seni tinggi. Bukan hanya limbah ban bekas, beliau juga mampu merubah sampah organik menjadi pupuk. Hingga informasi yang telah ditelusuri telah banyak kreasi yang dihasilkan oleh kreator kelahiran Bintan Kepulauan Kepri. Harapan terbesarnya apa yang dilakukan mampu menjadi solusi mengurangi sampah berserakan di jalanan dan memberikan ide-ide kreatif. Juga rasa peduli kepada lingkungan serta tumbuh rasa kesadaran agar tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Demikian informasi yang kami gali dari Bapak Nana langsung via chat. Jika ada yang berminat untuk membuatkan replika dari limbah ban bekas, bisa menjadi hiasan taman, ataupun sekolah. Langsung, hubungi via media sosial, FB atau Instagram at Nana Bintan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!